Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE, LIKE, KOMEN dan SHARE, LIKE, KOMEN dan SHARE. Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE. Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE. Siap, manijil pelaku usaha tutupnya. Nah, jadi kita sekali lagi ini masuk ke dalam, kan kita selalu selama ini fokusnya satu pembatasan aktivitas, kedua testin dan vaksinasi masal, kemudian ketiga memastikan mikro-lockdown di daerah. Nah, sekarang pembatasan aktivitas ini yang paling disorot karena Pak Menku menetapkan indikator daerah-daerah dengan tiga pendekatan. Satu lewat Facebook Mobility, kemudian lewat Google Traffic, dan yang ketiga bekerjasama lewat pencitraan satelit dari NASA dan NOAA. Nah, dari ketiga hal ini diketahui bahwa kita masuk ke zona merah. Jadi yang paling parah itu zona hitam, merah, kemudian kuning. Dalam artian bukan kasus COVID-nya ya, tapi pembatasan aktivitasnya. Artinya kita baru mampu menurunkan 10-20% mobilitas. Padahal diharapkan mobilitas ini bisa turun sampai 30-40 atau bahkan 50% untuk kemudian memutus rantai penyebaran COVID-19 ini agar lebih terkendali dan tidak ada kolaps di sisi fasilitas kesehatan. Nah, maka daripada itu dalam hal pembatasan aktivitas harus diikuti juga dengan penegakan hukumnya. Maka operasi justis ini dijalankan, kemudian untuk mempercepat proses sidang dilakukan secara online. Jadi itu yang hari ini kita laksanakan. Jadi untuk mendukung pembatasan aktivitas, terus kemudian menurunkan mobilitas. Karena harapannya Pak Luhut di Jawa Timur kemarin belum ada yang zona kuning atau yang range mobilitasnya turun sampai 30%. Jadi kita masih ada yang hitam dan merah di Jawa Timur ini. Kita masih turun sekitar 20%. Jadi kita perlu kerja keras untuk lebih membatasi mobilitas.